Halo pemirsa, apa kabar? Selamat ketemu lagi dengan saya Ben Adrian dari Talent Spectrum Dunianya berbagi inspirasi untuk menemukan jati diri Teman-teman sekalian, di video kita kali ini Saya mau melanjutkan tentang seri video sebelumnya Yang membahas mengenai sukses jati diri Yaitu sebuah konsep bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan, mengoptimalkan Potensi yang kita miliki terkait dengan jati diri kita Untuk bisa menapaki kehidupan dan sukses yang lebih mudah di masa depan Oke teman-teman sekalian, jadi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya Disarani nonton dulu biar nggak salah persepsi ya Oke teman-teman sekalian, kita kemarin udah ngebahas tentang akar dari sumber kesuksesan atau kegagalan seseorang Jadi faktor utama dari kesuksesan dan kegagalan Jadi akarnya itu adalah ternyata apa? Masalahnya mental Ya teman-teman sekalian, jadi mental ini merupakan hal yang terpenting Yang merupakan fondasi yang paling kuat dalam diri seseorang bagaimana menapaki kehidupannya Dan disini mental ini terkait dengan mental dua hal Mental ini ada mental yang negatif dan ada mental yang positif Mental yang positif tentunya akan membentuk seseorang itu menjadi seseorang yang memiliki mental sebagai pemenang Sementara mental yang negatif akan membentuk seseorang menjadi mental pecundang Nah teman-teman sekalian, apa sih yang menyebabkan seseorang memiliki mental yang positif dan mental yang negatif tadi Alias menjadi mental pemenang atau pecundang Ternyata ini berkaitan banget dengan bagaimana proses pembentukan dirinya terkait dengan pembentukan visi dan pembentukan mindset Pembentukan visi dan mindset ini dua hal yang paling mempengaruhi bagaimana pembentukan mental seseorang Visi itu terkait bagaimana seseorang memandang jauh di masa depannya Bagaimana dia memandang dirinya menjadi apa di masa depannya Sementara mindset itu terkait dengan bagaimana proses dia berpikir Mulai bagaimana dia menerima, melihat, atau mengambil keputusan terkait dengan pola pikir tadi Dua hal ini sangat-sangat berpengaruh dengan pembentukan mental seseorang Jadi sebetulnya mental ini juga disini terkait dengan mindset akan ada dua pembentukan mindset Ada growth mindset atau mindset yang bisa tumbuh Atau yang fixed mindset, yaitu mindset yang tertutup, yang susah untuk berkembang Nah dua hal ini akan membentuk mindset mental seseorang Dan yang paling menentukan pembentukan mental untuk menentukan kesuksesan di masa depan